Pendekar Baja Jilid 28 Ternyata seluruh taman yang luas ini sudah penuh bintik-bintik api setan. Api setan yang berwarna hijau pucat berkelip di tengah kegelapan taman yang sunyi sehingga membuat keadaan terasa sangat seram. Setiba di luar, sekonyong-konyong setitik api setan menyambar tiba dengan membawa suara mendenging. Sekali lengan baju Simlong mengebut, api setan ini tergulung ke dalam lengan baju, kiranya cuma sepotong tembaga tipis yang dibikin serupa sempritan dan disambitkan orang dengan kuat sehingga menerbitkan suara mendenging seperti suara suitan. Adapun api setan itu cuma api fosfor saja. Simlong tersenyum dan membuang sempritan itu, ucapnya dengan tertawa, Hah, kepandaian kawanan setan juga cuma begini saja. Tanpa berhenti ia terus menuju ke vila Zamrut. Vila itu juga gelap gulita, hanya diserambi ada sebuah meja pendek, disitu ada sebuah pelita. Seorang berbaju kuning dengan baju dada terbuka menongkrong disitu asyik minum arak. Menghadapi api setan yang memenuhi udara, Orang ini tampak tetap santai saja seakan-akan beribu titik api setan yang misterius ini serupa bunga api yang mengiringi dia minum arak. Dipandang dari jauh, Lamat-lamat Simlong melihat orang berjidat lebar, bermuka putih, berjenggot panjang terawat. Simlong menarik napas, Akhirnya wajah asli Koei Lok Ong dapat dilihatnya juga, Tokoh misterius yang selama belasan tahun paling disedani di dunia persilatan. Koei Lok Ong asyik makan minum, Ketika ia menaruh cawan araknya mendadak ia berpaling ke arah tempat sembunyi Simlong, Serunya dengan tertawa lantang, Jika Anda sudah datang, Kenapa tidak muncul kemari untuk minum bersama aku? Diam-diam Simlong terkejut oleh ketajaman matel, Telinga orang, Cepat ia menjawab dengan tersenyum, Cahi Hei Simlong, Oh, kiranya engkau lah Simkong Cu, Kata Koei Lok Ong. Dengan langkah lebar Simlong mendekati orang, Sapanya sambil memberi hormat, Api setan memenuhi udara, Ong asyik bersantap sendiri, Sungguh sangat menyenangkan tampaknya. Api setan memenuhi udara dan Simkong Cu masih juga pesiar keluar, Tentu tidak kecil juga hasrat Simkong Cu, Ujar Koei Lok Ong tertawa. Karena Ongnya tidak dapat diundang, Terpaksaku datang kemari untuk belajar kenal, Sahut Simlong. Bagus, Aku memang lagi kesepian minum sendirian, Kini Simkong Cu datang menemani, Sungguh bagus sekali. Silakan. Sambil mengucapkan terima kasih, Kini Simlong dapat melihat lebih jelas wajah Koei Lokong. Dilihatnya alisnya tebal, Matanya panjang lebar dan gemerdep ditambah dengan hidungnya yang besar, Sehingga melambangkan perbawanya yang besar dan kecerdasan, Serta gairah hidupnya yang sukar ditandingi orang biasa. Simlong tidak dapat melihat mulutnya, Karena mulut tertutup oleh kumis jenggotnya yang lebat, Namun kumis jenggot terawat dengan rapi. Koei Lokong juga sedang mengawasi Simlong. Banyak pemuda cakap anak buahnya, Tapi kalau dibandingkan Simlong hampir tidak ada artinya. Di samping meja pendek ada kasur berlapis kain sutra, Mungkin tersedia untuk Yeu Lengkuili, Setan perempuan alam halus, Di atas meja juga masih ada cawan kosong. Tapi Simlong lantas duduk saja di situ, Lalu menuang arak sendiri, Katanya, Sudah lama ku dengar ongnya seorang ahli minum, Marilah ku subuh dulu ongnya secawan. Keduanya lantas angkat cawan dan menenggaknya hingga habis. Ehem, arak sedap ucap Simlong. Betapa bagusnya arak ini masakah dapat membandingi arak bubuk mutiaramu yang berharga sejuta tahil itu, Ujar Koei Lokong dengan tertawa terbahak. Suara gelak tertawanya keras mengguncang atap, Daun pohon pun sama rontok di luar. Namun tiada setetes arak dalam cawan Simlong yang tercecer. Mengapa ongnya bergelak tertawa segembira ini tanya Simlong? Hahaha. Koei Lokong tertawa latah pula. Setiap orang kangung sekarang sama tahu Simlong adalah musuhku yang terbesar, Tapi kau Simlong saat ini berani duduk berhadapan denganku, Bahkan menyanjung puji diriku. Coba apakah tidak lucu dan menggelikan? Haha. Simlong tenang saja, mendadak ia pun, tertawa keras. Karena suara tertawa kedua orang berjangkit sekaligus, Rak, tau-tau cawan arak di atas meja sama retak tergetar. Seketika Koei Lokong berhenti tertawa dan bertanya, Dan mengapa Simkong cu mendadak ikut tertawa? Dengan lantang Simlong menjawab, Bahwa setiap orang kangung sama tahu mata telinga Koei Lokong tersebar di segenap pelosok dunia ini, Siapa duga seluk-beluk seorang Simlong ternyata tidak dapat diketahui oleh Koei Lokong, Coba, kan lucu dan menggelikan? Hahaha. Huh, kau salah besar bila mengira aku tidak tahu seluk-belukmu, Kata Koei Lokong dengan bengis. Memangnya apa yang diketahui ong ia mengenai diriku? Tanya Simlong. Kerip, mendadak sebuah panah kecil dengan membawa kelipan api setan menyambar tiba memecah angkasa gelap. Simlong tidak gugup, ia pegang sumpit dan menjepit perlahan, Tampaknya dia bergerak dengan santai, Tahu-tahu anak panah yang menyambar tiba itu tepat terjepit oleh sumpitnya. Tanpa memandang anak panah itu dibuangnya, Lalu berkata lagi dengan tertawa, Coba, apakah ong ia tahu kung fuku berasal dari aliran atau perguruan mana atau ajaran, Siapa? HMK, jengek Koei Lokong. HMK artinya tahu atau tidak tahu? Simlong sengaja bertanya. Tidak tahu, Jawab Koei Lokong sambil menenggak arak untuk menutup rasa kikuknya. Simlong juga angkat cawan, Katanya pula, Dan apakah ong ia tahu aku mempunyai saudara, Punya sana kadang, Ada kawan atau lawan? Tidak tahu, Teriak Koei Lokong gemas. Nah, jika begitu apakah ong ia tahu persis nama asliku memang Simlong? Ini, Ini pun tidak tahu, Melenggak juga Koei Lokong. Haha, Mendingan jika ong ia tidak tahu hal lain, Bila namaku saja ong ia tidak tahu secara pasti, Lantas berdasarkan apa ong ia bilang tahu seluk-beluk diriku? Ini, Kening Koei Lokong bekernit. Simlong tidak memberi kesempatan bicara baginya, Langsung ia menyambung lagi dengan tertawa, Dan bila ong ia tidak tahu seluk-beluku, Dari mana ong ia mendapat tahu aku adalah musuh besarmu? Setiap orang kangong sama tahu hal ini, Teriak Koei Lokong gemas. Desas-desus orang kangong masa dapat dipercaya tanya Simlong. Perkataan sepuluh orang mungkin palsu, Pembericaraan seribu orang pasti benar, Kenapa aku tidak percaya ujar Koei Lokong? Simlong tertawa, Jika demikian, Sebenarnya apa yang dikatakan orang kangong mengenai diriku? Sesungguhnya apa yang didengar ong ya? Bolehkah ku dengarkan penjelasan ong ya? Koei Lokong tersenyum, Mendadak ia bertepuk tangan dua kali. Begitu tangan bertepuk, Serem tak tokos yang melompat keluar. Dengan ketajaman daya dengar dan pandang Simlong Ternyata tidak mengetahui orang ini sejak tadi sudah berada di sekitar situ. Haha, orang bilang tokoheng dan ong ya bagaikan bayangan yang tidak pernah berpisah, Tampaknya memang tidak salah kabar ini, Ujar Simlong dengan tertawa. Tokos yang hanya mendengus saja, Lalu menyodorkan seberkas gulungan warna kuning ke atas meja. Sambil tertawa Koei Lokong berkata, Memangnya kau kira kami tidak tahu bahwa secara diam-diam kau pun mengintai gerak geriku, Segala tata kehidupan pribadiku pun kau selidiki dengan jelas. Namun sebaliknya setiap gerak gerikmu dapat terhindar dari mata telingaku. Sembari bicara ia lantas melolos tiga helai dari berkas itu dari dilemparkan ke depan Simlong, Katanya, nah, boleh kau baka sendiri. Ternyata isi ketiga helai kertas itu mencatat lengkap segenap tingkah laku himmyoji, Sujibjib dan Simlong sejak pertemuan mereka di Jingiceng, Kemudian keduanya mengikat persahabaran dengan si kucing, Semua itu tercatat dengan jelas. Dengan sendirinya Ong Linghoa juga disinggung, Malahan urusan persaingan antara Simlong dan Ong Linghoa juga diselidiki secara terperinci. Habis bakal, meski lahirnya tetap tenang saja, Tapi dalam hati Simlong sangat terkejut. Matelumlah, sebagian kejadian sebenarnya cuma diketahui antara mereka bertiga saja Dan tidak mungkin diketahui orang lain lagi, Terutama apa-apa yang dibicarakan mereka bertiga, Entah kira bagaimana juga dapat diketahui Koei Lokong. Jika begitu, apakah mungkin satu di antara mereka bertiga adalah agen rahasia Koei Lokong? Lantas siapa? Himmyoji? Jelas tidak mungkin. Si kucing pasti bukan manusia begitu, Apalagi dia sama sekali tidak ada kesempatan mengadakan kontak rahasia dengan Koei Lokong, Setiap gerak-geriknya pada hakikatnya tidak pernah bebas dari metel, Pelinga Simlong. Apakah cujit-jit? Juga tidak mungkin. Jit-jit juga pasti bukan orang semacam ini, Dia berasal diri keluarga kaya, Sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan Koei Lokong. Apalagi dia pernah jatuh dalam cengkeraman antek Koei Lokong yang banci itu Dan mengalami berbagai siksaan lahir batin. Matipun Simlong tidak percaya jika orang bilang kedua orang itu agen rahasia musuh. Tapi kecuali kedua orang itu tinggal Simlong sendiri. Apakah mungkin Simlong sendiri yang menjadi matemata musuh? Sungguh Simlong tidak habis mengerti, Diam-diam ia cuma menyengir saja, Perlahan ia taruh kembali ketiga helai kertas itu, Kertas yang tipis itu mendadak dirasakannya sedemikian berat. Apakah ada yang ngomong kosong apa yang tertulis di situ tanya Koei Lokong sambil menatapnya dengan tajam? Simlong termenung sejenak, Jawabnya kemudian, Tulen atau palsu, Benar atau omong kosong, Memangnya ongnya sendiri tidak dapat memastikannya? Jika begitu, Apa yang dapat kau katakan lagi ejar Koei Lokong? Apa yang tertulis di situ cuma ada sesuatu yang tidak benar, Kata Simlong tiba-tiba. Oh, satu hal apa tanya Koei Lokong? Apa yang ditulisnya tentang pribadi Simlong terasa terlampau baik. Untuk itu mengapa engkau mesti rendah hati ujar Koei Lokong dengan tertawa? Di situ Simlong ditulis sebagai seorang yang luhur budi, Seorang kesatria yang murah hati dan suka menolong sesamanya, Padahal yang benar Simlong adalah seorang rendah yang suka mementingkan diri sendiri. Terkutuklah manusia yang tidak memelah diri sendiri, Sekalipun seorang pendekar atau pahlawan terkadang juga berhitung bagi kepentingan sendiri, Dari dulu kala hingga sekarang siapa yang tidak memikirkan diri sendiri selain orang gila atau orang linglung. Memang betul, kata Simlong. Betapa besarnya seorang juga tak terlepas dari urusan nama dan kedudukan serta keuntungan, Biarpun Seng Nari dahulu juga berkeliling ke berbagai negara, Tujuannya kan juga ingin mencari seorang junjungan yang dapat diandalkan untuk menggunakan tenaga dan pikirannya. Haha, urayan yang bagus, harus kusubuh satu cawan, Kata Koei Lokong dengan tertawa. Dalam pada itu api setan di udara semakin banyak, suara suitan juga semakin nyaring, Nyata bahaya yang belum dapat diramalkan sudah sangat mendesak, Namun kedua orang masih tetap makan minum seperti tidak terjadi apapun. Menjemukan gerutu tokos yang mendadak. Mendadak ia meraup segenggam kacang dari atas meja terus ditebarkan keluar. Terdengarlah suara mendesi ngamai memecah udara. Seketika api setan berjatuhan bagai hujan. Akan tetapi api setan memang terlalu banyak, Hanya sekejap saja udara sudah penuh lagi oleh bintik api setan. Simlong memegang cawan arak, Katanya dengan tersenyum, Api setan ini memang agak mengganggu, Biarlah kubantu tokoheng. Ia minum arak seceguk, Mendadak arak disembuhkan, Seketika arak berubah seperti kabut membanjir ke depan, Seketika beribu bintik api setan terhapus. Hikang, kekuatan hawa, Yang hebat puji tokoh siang. Kauai Lokong pun berkata, Kung Fu Anda sungguh harus kuakui sebagai jago nomor satu Yang pernah kutemui selama dua tahun terakhir ini. Sekarang kita berhadapan, Mengapa engkau tidak turun tangan saja padaku? Mengapa aku perlu turun tangan? Simlong tertawa. Turun tangan lebih dulu akan menang, Masakah kau lupa? Sebenarnya kita ini kawan atau lawan, Masakah hongnya tidak tahu? Kawan atau lawan memang bergantung pada pikiran sekejap. Belum habis ucapan Kauai Lokong, Mendadak di kejauhan ada suara orang bersorak, Kauai Lokong, Nyawat takan panjang, Sebelum fajar jiwa melayang. Lalu terdengar gelap tertawa seram seru palolong serigala dan seperti tangis setan. Kauai Lokong juga tertawa sambil mengelus jenggotnya, Serunya lantang, Kauai Lokong, Usianya paling panjang, Jiwa kawanan setan yang pasti melayang. Baru lenyap suaranya, Berpuluh sosok bayangan orang muncul di tengah bintik api setan yang memenuhi udara itu. Bayangan orang dengan hiasan bintik api hijau, Bayangan setan bergoyang, Seram kelihatannya seperti kawanan setan yang baru muncul dari neraka. Tiba-tiba suara berdendang berkumandang pula, Pintu neraka sudah terbuka, Api hijau dari alam halus, Membakar Kauai Lokong sampai mati. Berbareng itu berpuluh orang sama mengangkat tangan dan menebarkan beribu titik api setan dan membanjir tiba. Kauai Lokong tetap duduk tenang, Serunya, Di mana toko siang? Serentak toko siang beraksi, Kedua tangan terpentang, Lengan baju mengebas. Hanya api setan begini, Apa artinya ujar Simlong sambil menenggak arak sepoci penuh, Habis itu lantas disemburkan kembali sebagai hujan untuk menyerapkan api setan. Haha, Rupanya kawanan setan alam halus tidak suka minum arak, Seru Kauai Lokong dengan tertawa. Belum habis ucapannya api setan kembali membanjir lagi, Berpuluh bayangan orang sama menyerbu tiba. Dua orang paling depan bersuara tertawa ngekek, Muka mereka pun dilumuri fosfor sehingga bersinar gemerdep dan sukar dibedakan wajah aslinya. Rambut mereka panjang terurai dan bertebaran tertiup angin, Dipandang dalam kegelapan sungguh lebih menakutkan daripada setan sungguhan. Seorang di antaranya bersenjata garpu pandak, Seorang lagi berpedang hijau, Panjangnya juga cuma satu kaki saja. Kawanan setan Yeuleng ini ternyata berani menggunakan senjata pendek, Tentu saja mempunyai kufl yang lain daripada yang lain. Serentak mereka menubruk maju lagi. Silakan ong ya duduk saja, kata Simlong, Sekali tangannya bergerak, Setan Yeuleng yang bersenjata garpu kontan menjeret dan mencelat. Namun setan yang berpedang hijau sudah menerjang tiba, Cepat sumpit Simlong bekerja, Pedang si setan terjepit. Meski setan Yeuleng itu membetul sekuatnya tetap tak terlepas. Kepiting ini sangat lezat, Barangkali kau ingin mencicipinya ujar Simlong dengan tertawa, Tangan lain segera mencomot seekor kepiting. Capit kepiting dicapitkan pada hidung setan hidup itu, Terdengarlah jeritan kaget dan kesakitan, Sambil mendekat mukanya si setan lari terbirit-birit. Sumpit Simlong masih menjepit pedang hijau rampasan, Katanya, Barang setan takkan kuambil, Ku kembalikan saja kepadamu. Sekali sumpit menggeser, Pedang hijau menyambar ke depan secepat anak panah terlepas dari busurnya. Kebetulan seorang setan Yeuleng lain sedang menubruk maju, Ia kaget ketika cahaya hijau menyambar tiba, Cepat ia mengegos, Tidak urung pedang pandak itu menancap di bahunya. Segera ia pun kabur. Hanya sekejap saja sambil bicara dan bergurau Simlong telah melukai tiga penyatron. Meski kawanan setan masih berkeliaran di luar sambil mengeluarkan suara seram, Namun tidak ada lagi yang berani menyerbu. Hah, bagus, Bagus sekali seru Koei Lok Ong sambil menatap Simlong. Terima kasih atas pujian Ong ya, kata Simlong. Mestinya aku adalah musuhmu, Sekarang kau bantu diriku, Biasanya kau caci maki diriku, Sekarang engkau sedemikian hormat padaku, Mendadak Koei Lok Ong menarik muka dan membentak, Sebenarnya apa maksud tujuan tindakanmu ini? Masa Ong ya tidak tahu jawab Simlong? Belum lanjut ucapannya, Mendadak lima sosok bayangan menerjang tiba pula. Golok, pedang, garpu, godam, cambuk, Lima jenis senjata sekaligus menghantam Simlong, Jurus serangannya aneh, Gerakannya cepat, Caranya keji. Tokos yang berdiri di belakang Simlong, Ia sengaja tinggal diam saja. Mendadak lengan baju Simlong mengebas, Kontan Golok musuh terlibat, Waktu ia tarik, Orang itu menumbuk kawannya yang berpedang, Sehingga keduanya jatuh terguling. Yang bersenjata garpu segera menusuk mati Simlong, Tapi entah kira bagaimana, Terang, tahu-tahu ujung garpu menusuk cawan arak, Malahan mulutnya juga dijejal sepotong ikan, Badan pun tak berkuasa, Kepala tertekan di atas piring kuah ikan oleh sumpit Simlong. Apakah Hong ya mau mencicipi ikan hidup ini? Kata Simlong dengan tertawa. Melihat kejadian itu, Yang bersenjata godam melengat, Tapi segera ia meraung, Dengan nekat gelodam menghantam kepala Simlong. Siapa tahu mendadak Simlong menarik diri ke belakang, Sehingga godam menghantam cambuk yang saat itu menyambar tiba, Kontan. Cambuk dan godam terlepas dari pegangan, Tahu-tahu iga kedua orang itu merasa kesemutan dan jatuh terkulai. Hanya dalam sekejap, Dengan gerakan sepele, Kembali Simlong merobohkan lima orang lagi. Hektometer, Sedemikian besar kau jual tenaga, Apakah sengaja kau perlihatkan kepada ku jengek kau ilok ong malah? Dalam pada itu yang berpedang telah merangkak bangun, Kembali ia menusuk lagi dengan pedangnya. Betul, Sengaja ku perlihatkan kepada ongnya, Demikian sembelari bicara Simlong sempat mengelak, Sekali tarik, Kepala orang berpedang itu juga kena ditolak ke dalam piring yang berisi angsyohi. Seketika lengking kawanan setan di luar bertambah riuh, Tapi tidak ada yang berani menerjang maju lagi. Kungfu Simlong yang lihai sungguh tidak pernah mereka lihat. Dengan tersenyum Simlong berkata pula, Binatang mencari tempat berteduh yang baik. Manusia ingin mendapatkan majikan ternama, Sudah lama aku berkelana, Untuk melakukan pekerjaan besar tidak mungkin terlaksana oleh tenagaku sendiri. Bagaimana maksudku? Tentu cukup gamblang bagi ongnya. Memangnya maksudmu hendak mengabdi padaku gemerdap sinar matuk kau ilok ong. Ya, begitulah, Kata Simlong. Pegangannya lantas dikendurkan, Dua orang yang kepalanya tertekan di atas meja lantas terlepas dan cepat melarikan diri. Kau ilok ong tidak menghiraukan orang lain, Perhatiannya terpusat atas diri Simlong katanya kemudian, Tapi dahulu kau, Orang berkelana, Setiap petualang, Apa yang dikerjakan bergantung pada cocok dan tidak satu sama lain. Meski dahulu pernah ku bekerja bagi kepentingan Jin Giceng, Tapi sekarang sudah lain daripada yang dulu. Kini Jin Giceng sudah tua, Bukan lagi tempat tinggal bagi orang yang bercita-cita besar. Jika ditinjau apa yang ada sekarang, Kecuali Jin Giceng, Siapa pula yang sesuai untuk menerima orang semacam orang si Sim. Barangkali cuma diriku ucap koeilok ong dengan tertawa keras. Itulah, Jika ongnya sudah tahu apakah diriku takkan kau terima. Mendadak berhenti tertawa koeilok ong, Bentaknya, Simlong, apakah benar begitu maksudmu? Jika bukan begitu maksudku, Untuk apa ku datang kemari jawab Simlong? Koeilok ong menatapnya lekat-lekat, Sampai sekian lama, Lambat laun di antara sorot metu kedua orang sama menampilkan senyuman. Mendadak tokos yang berseru, Jangan ong ya, hati orang ini sukar diraba, Sekali-kali tidak boleh menerimanya. Eh ya, bentak koeilok ong tanpa, Air muka tokos yang berubah hebat, Kata enyah ini sungguh tidak pernah diterimanya, Tubuhnya sampai gemetar, Diam-diam ia mengundurkan diri dengan pedih. Koeilok ong tidak menghiraukannya, Katanya pula sekata demi sekata, Wahai Simlong, Jika betul engkau bermaksud demikian sungguh terhitung mujur bagimu, Juga beruntung bagiku. Dengan mendapat pembantu sebagai dirimu, Aku akan serupa hari mau bertumbuh sayap. Terima kasih, Ucap Simlong. Tapi ingat, Jika maksudmu ini palsu, Mungkin. Belum lanjut ucapannya, Dari kejauhan kembali berkumandang suitan aneh. Habis itu suara berisik lengking setan tadi lantas berlarian ke sana, Api setan yang memenuhi udara juga lantas lenyap mendadak. Jagat raya ini seketika kembali sunyi senyap, Suasana seram tadi dalam sekejap saja sudah berubah pada asalnya, Yaitu taman hiburan yang indah, Cahaya bulan menyinari bumi raya pula. Angin meniup semilir, Bayangan pohon bergoy yang perlahan, Kalau tidak ada dua orang berbaju hijau yang masih menggeletak di situ karena tertutup oleh Simlong tadi, Sungguh orang akan mengira apa yang terjadi tadi hanya di alam mimpi. Kedatangan kawanan setan itu sangat cepat, Perginya juga tidak lambat, Ujar Simlong dengan tertawa. Yang datang tadi hanya sekawanan setan cilik Yeulengbun saja untuk menguji kekuatan di sini, Peranan yang terlebih liai kukira baru sekarang akan muncul, Kata Koei Lokong. Konon Yeulengbun itu memang sangat liai, Ujar Simlong. Betapa lihainya, Jika kita berdua berada di sini, Apa yang mampu diperbuatnya Ujar Koei Lokong dengan tertawa lantang? Dapat dianggap sebagai tokoh setingkat Koei Lokong, Biarpun Simlong juga merasa senang. Konon di dunia perselatan Tionggoan ada seorang Ong Linghoa juga tokoh yang tidak boleh diremahkan, Tiba-tiba Koei Lokong berkata pula, Ya betapa kejikal orang ini dan betapa licik dan licin akalnya, Sungguh harus diakui jarang ada bandingannya, Terlebih jejaknya yang misterius dan sukar dilacak, Kemahirannya menyamar, Membuat orang sukar berjaga. Bagaimana diakalau dibandingkan dirimu? Memang sukar dibicaranya, Bila terjadi pertarungan antara kami, Entah siapa yang akan kecundang. Sungguh luar biasa di dunia Kangong masih ada tokoh muda seperti dia, Sesungguhnya bagaimana asal-usulnya dan dari perguruan mana dia? Ini, mendadak Simlong balas bertanya malah, Apakah Hongya tahu ada tiga orang yang paling misterius asal-usulnya di zaman ini? Tidak tahu, Jawab Koei Lokong. Seorang jelas si alah orang sisim, Seorang lagi ialah Hong Linghoa. Dan siapa orang ketiga? Tentu saja Hongya sendiri. Haha, dan entah orang macam apakah Yeung Lengkuil itu? Kukira usianya juga tidak terlalu lanjut, Sungguh ingin kulihat dia. Mempunyai kemampuan apa sehingga sanggup mengendalikan kawanan setan. Agaknya Hongya tidak perlu menunggu lagi, Dia sudah datang, Ucap Simlong. Mendadak ada cahaya lampu di halaman yang gelap sana. Enam belas gadis jelita dengan rambut tersanggul tinggi berbaju sutra putih membawa lampion istana muncul dari taman sana. Langkah mereka ringan, Gayanya menarik sehingga serupa bida dari iang turun dari kahyangan. Dua orang lagi adalah lelaki kekar bercelana satin biru dan memakai kopiah berhias mutiara, Tapi setengah badan atas telanjang bulat sehingga kelihatan dadanya yang bidang, Kedua lelaki ini mengangkat sebuah tandu kecil dan berjalan di tengah rombongan kawanan gadis jelita. Yang menumpang tandu tentulah Yeulengkuili, Besar juga lagaknya, Ujar Simlong tertawa. Nyalinya juga tidak kecil, Sambung ke ilokong. Sesudah dekat, Kawanan gadis jelita itu memberi hormat, Lalu berdiri sejajar di samping. Ketika tandu berhenti, Di belakang tandu ternyata masih mengikut lagi seorang gadis cilik berdandan sebagai putri keraton, Dengan langkah cepat ia menyusul ke depan dan membukakan tabir tandu, Lalu menyembah dan berucap, Silakan Kiong Chu, Cuan Putri, Turun. Segera suara orang perempuan berkumandang dari dalam tandu, Apakah kuei lelokong berada di sini? Semula Simlong menduga suara pimpinan kawanan setan itu pasti seram dan mengerikan, Siapa tahu suaranya sedemikian merdu dan menggetar sukma. Namun dia tetap diam saja dan mengikuti apa yang akan terjadi. Kuei lelokong juga tetap menunggu. Terdengar gadis cilik tadi menjawab, Kuei lelokong memang berada di sini. Mengapa dia tidak menyambut kedatanganku kata orang di dalam tandu? Si gadis cilik mengerling sekejap ke dalam rumah, Lalu menjawab dengan tertawa, Mungkin dia sudah mabuk. Orang mabuk sukar untuk diajak bicara, Marilah kita pergi saja, Bila dia siluman baru kita datang lagi. Baru saja gadis cilik itu menyiarkan, Kuei lelokong tidak tahan lagi, Serunya mendadak, Kalau sudah datang, Kenapa terburu-buru pergi lagi? Engkau tidak mabuk? Tanya orang di dalam tandu. Takaran minumku seribu gantang tanpa mabuk, Kata Kuei lelokong. Jika tidak mabuk, Mengapa tidak menyambut kedatanganku? Haha, anak perempuan semacam dirimu minta ku sambut, Apakah tidak keterlaluan ujar Kuei lelokong dengan tertawa? Betapapun aku adalah pemimpin suatu perguruan tersendiri, Jika kau sambut kedatanganku kan lu merah dan tidak menurunkan rajatmu jengek orang di dalam tandu. Ya, padahal banyak orang yang ingin menyambut Kiong Chu kami tanpa diminta dan belum tentu Kiong Chu kami mau, Tukas si Dayang Cilik. Kuei lelokong tertawa, Engkau adalah Kiong Chu dan aku adalah Hongya, Masakah Hongya diharuskan menyambut Kiong Chu? Tapi Hongya semacam dirimu kan palsu ujar si Dayang Cilik. Kuei lelokong tidak marah, Sebaliknya tertawa dan menjawab, Dan memangnya Kiong Chu kalian itu tuan putri tulen. Mendadak terdengar suara tertawa nyaring bagai bunyi keleningan, Katanya, Tadinya ku sangka Kuei lelokong pasti seorang culas, Dingin dan kaku, Siapa tahu juga penuh yunger dan menarik. Jika Hongya dan Kiong Chu sama-sama palsu, Dengan sendirinya Kiong Chu harus menyembah kepada Hongya. Makin didengarkan Simlong merasa suara ini seperti sudah dikenalnya dengan baik, Cuma seketika tak ingat siapa dia, Ia yakin tidak keliru dugaannya ini. Dalam pada itu Yeuleng Kiong Chu telah melangkah turun dari tandunya, Benar juga seorang gadis maha jelita, Sama sekali tidak berbau setan, Bahkan memang serupa bidadari. Meski bajunya sutra tipis berlapis-lapis, Namun samar-samar kelihatan garis tubuhnya yang ramping, Gayanya yang memesona, Wajahnya juga memakai sari, Tapi tidak perlu melihat wajahnya yang sebenarnya dapat membayangkannya pasti maha cantik. Dengan langkah gemulai dia berjalan sambil berpegangan pada pundak si dayang cilik. Metu Kuei lelokong seakan-akan memercikan lelatu api, Seketika ia tidak mampu bersuara. Simlong juga memandang dengan terkesima. Setelah menaiki undak-undakan dan langsung menuju ke depan meja, Tanpa disuruh ia angkat cawan arak dan berucap dengan suara lembut, Maaf jika kedatanganku ini mengganggu keasikan ong ya, Ku rela terima hukuman. Betul, memang harus dihukum, Ujar Kuei lelokong. Hanya mohon hukuman jangan terlalu berat, Ujar Yeuleng Kiong Chu dengan sikap yang mohon dikasihani. Ha ha, mana tega ku beri hukuman berat padamu, Seru Kuei lelokong dengan tertawa. Eh, kira bagaimana memberi hukuman menurut pendapatmu? Pertanyaan ditujukan kepada Simlong. Maka Simlong menjawab, Menghukum dia menuangkan tiga cawan arak bagi ongnya. Ha 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 ha, Si cantik menuangkan arak bagiku, Sebelum minum aku sudah mabuk, Seru Kuei lelokong sambil bergelak. Segera Yeuleng Kiong Chu mengangkat poci arak dan menuangkan secawan, Ucapnya lembut, Asalkan ongnya tidak mencela tanganku kotor, Silakan minum secawan ini. Di bawah cahaya lampu tampak tangannya yang putih bersih sebagai salju, Jika ada mati orang dapat bicara maka kedua tangannya ini seakan-akan juga dapat bicara. Kuei lelokong terbelalat, Ha ha, Jika tanganmu dibilang kotor, Di dunia ini mana ada tangan yang bersih? Baru saja ia terima cawan arak itu sebuah tangan terjulur dari belakangnya dan menitikan setetes aerobat. Namun arak tidak menimbulkan reaksi, Nyata arak tidak beracun. Yeuleng Kiong Chu tertawa, Anak buah ong ia sungguh sangat cermat, Cuma sayang. Sayang mengukur pikiran orang baik dengan tujuan jahat sendiri, Begitu bukan maksudmu tanya Kuei lelokong. Baik, Anggap aku bersalah, Biarlah aku pun dihukum balas menyuguhmu secawan. Langsung ia menuang penuh cawannya dan disodorkan kepada Yuleng Kiong Chu. Yeuleng Kiong Chu menerima cawan arak itu, Dengan tertawa merduk ia berkata, Tapi badanku biasanya lemah dan tidak sanggup minum arak. Kuharap secawan ini pun ong ia mewakili diriku menghabiskannya. Hahaha, mewakili si cantik minum, Kenapa aku tidak mau, Tapi sedikitnya kan harus kau minum secegup dulu, Ujar Kuei lelokong. Seng putri tampak menunduk malu, Perlahannya menyingkap sari penutup muka dan dikecutnya perlahan arak dalam cawan, Lalu disodorkan lagi kepada Kuei lelokong, Katanya, Apakah ong ia tidak, Tidak menolak sisa arak yang ku minum ini? Kuei lelokong tampak berseri dan lupa akan bida dari ia yang berada di depannya ini adalah pemimpin Yeuleng Bun yang merontokkan yali setiap orang Kang O'o ini, Dengan gelak tertawa ia berkata, Minum arak dengan layanan si cantik, Biarpun mati juga relak. Segera ia angkat cawan dan hendak diminum. Mendadak sebuah tangan terjulur tiba dan menahan cawan araknya. Kiranya tangan si melong. Arak ini tidak boleh diminum, Seru si melong. Oh, barangkali engkau juga ingin minum tanya Kuei lelokong dengan berkedip-kedip. Baiklah, secawan ini ku berikan padamu. Si melong terima cawan arak itu, Katanya dengan tersenyum, Cuma rasanya aku pun tidak sanggup minum. Mendadak ia tuang arak ke lantai, Butiran arak munkerat dan berubah menjadi uap. Hah, arak, Arak ini beracun seru Yeuleng Kiong Chu. Masa Kiong Chu tidak tahu arak ini beracun ujar si melong. Kan ongnya sendiri yang menuang arak ini, Dari mana aku tahu jawab Yeuleng Kiong Chu dengan suara lembut. Justru ongnya yang menuang araknya, Maka biarpun Kiong Chu menaruh racun juga takkan disangka oleh siapapun, Ujar si melong. Kau bilang aku, aku menaruh racun. Ah, yang, Jangan kau. Ketika menyengkap sari, Saat itu juga Kiong Chu sudah mulai main, Tutur si melong. Jika orang lain menaruh racun dengan tangan Kiong Chu justru menaruh racun dengan bibir. Sungguh sangat mengagumkan kera yang luar biasa ini. Wah, ku kira justru matamu yang beracun, Ujar Yeuleng Kiong Chu dengan gegetun. Jadi benar kau taruh racun dalam arak teriak kok Ailok ong mendadak. Besar amatnya li, Apakah engkau tidak tahu sekali bergerak saja dapat ku binasakan lu? Ku yakin ongnya takkan tega membunuhku, Ujar Yeuleng Kiong Chu sambil tertawa menggiurkan. Haha, memang betul, Ongnya seorang yang bijaksana, Mana mungkin marah kepada Kiong Chu maha cantik. Belum lanjut ucapan si melong, Mendadak Yeuleng Kiong Chu memotong, Si melong, Ucap anak muda itu. Huh, sayang orang sebagai Kong Churlah menjadi antek orang, Jengek Yeuleng Kiong Chu. Jika si cantik sudi menjadi setan, Kenapa aku tidak boleh menjadi antek orang? Jawab si melong. Yeuleng Kiong Chu menatapnya tajam dari balik kain sari, Selang sejenak, Mendadak tubuhnya berguncang dan sempoyongan seperti mau roboh. Cepat si dayang cilik memburu maju untuk memapahnya, Serunya khawatir, Wah, celaka, Penyakit hati Kiong Chu kami kumat. Penyakit hati kening Koei Lok Ong bekernyik. Ya, Bila melihat orang jahat, Penyakit Kiong Chu ini lantas kumat, Ujar si dayang cilik. Wah, Jika begitu, Aku dan Sim Kong Chu adalah orang jahat, Koei Lok Ong menggeleng kepala. Si dayang cilik melototi Sim Long sambil mencibir, Bukan dia, Tapi kau inilah, Kau bikin susah Kiong Chu kami, Harus kau ganti rugi. Bagaimana dapat ku beri ganti rugi, Betapapun pintar juga tidak mampu ku sembuhkan penyakit hati si cantik, Ujar Sim Long. Jika tidak dapat kasmiuhkan penyakit Kiong Chu, Aku Kau Jin akan mengadu jiwa denganmu, Teriak si dayang cilik. Aha, Namamu Kau Jin, Kasihan, Tapi tiada kelihatan sesuatu yang perlu dikasihani, Ujar Koei Lok Ong dengan tertawa. Muka si dayang cilik alias Kau Jin menjadi merah, Hektometer, Rupanya Ong ya juga orang jahat. Bisa jadi penyakit Kiong Chu kami akibat marah padamu. Jangan khawatir, Penyakit Kiong Chu mu akan ku sembuhkan, Kata Koei Lok Ong. Tapi penyakitku mungkin sukar disembuhkan, Tiba-tiba Yew Leng Kiong Chu mendesis sambil memegang hulu hatinya, Tampaknya sangat menderita. Omong kosong, Mana ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Ujar Koei Lok Ong. Meski penyakitku mudah disembuhkan, Obatnya yang sukar dicari, Kata Yew Leng Kiong Chu. Jika ada obatnya pasti dapat dicari, Ujar Koei Lok Ong tegas. Memangnya Ong ya sungguh-sungguh mau mencarikan obat bagiku, Tanya Yew Leng Kiong Chu dengan sendu. Bila dapat ku carikan obat bagimu, Lantas balas jasa apa yang akan kau berikan pada ku, Tanya Koei Lok Ong. Apapun kehendak Ong ya pasti akan ku turuti, Jawab Yew Leng Kiong Chu dengan menunduk. Baik, coba katakan di mana obat yang kau perlukan, Seru Koei Lok Ong dengan gembira. Obat itu berada, Berada pada Ong ya sendiri, Kata Yew Leng Kiong Chu tiba-tiba. Oh, Koei Lok Ong melengat. Meski obatnya berada pada Ong ya, Mungkin Ong ya keberatan untuk memberikannya, Tukas Kojin. Budak kurang ajar, Masakah kau pandang diriku sebagai orang pelitomel Koei Lok Ong? Ong ya benar-benar tidak keberatan tanya Kojin. Sesungguhnya obat apa? Coba katakan. Kojin berkedip-kedip, Jawabnya kemudian, Penyakit hati harus diobati dengan hati, Apakah Ong ya tahu pepatah ini? Obat hati Gumam Koei Lok Ong. Ya, Asalkan Ong ya memberikan hatimu untuk obat Kiong Chu kami, Penyakit Kiong Chu pasti akan segera sembuh, Sahut Kojin dengan tertawa. Seketika berubah air muka Koei Lok Ong, Mendadak ia menengadah dan tertawa, Hahaha, Budak jahil, Kiranya kau minta hatiku. Seorang raja tidak bicara kelakar, Sekali Ong ya sudah berjanji harus ditepati, Kata Kojin. Mendadak Koei Lok Ong membuka dada bajunya dan berseru, Baiklah, Hatiku berada di sini, Silakan ambil saja. Kojin memberi hormat, Katanya dengan tertawa, Wah, Ong ya benar-benar seorang welas asih, Bila sembuh penyakit Kiong Chu kami, Pasti takkan melupakan budi kebaikan Ong ya. Mendadak ia mencabut sebilah belati terus mendekati Koei Lok Ong. Nanti dulu bentak Koei Lok Ong dengan suara menggelenggar. Tubuh Kojin tergetar dan menyurut mundur dua tindak, Masa, Masa Ong ya mau ing, Ingkar janji? Hatiku hanya diberikan kepada si maha cantik, Jika menghendaki hatiku harus diambil sendiri oleh Kiong Chumu, Kata Koei Lok Ong. Baiklah, Jika begitu aku menurut saja, Ucap Iye Uling Kiong Chu. Haha, Silakan ambil seru Koei Lok Ong. Belum lenyap suaranya, Mendadak sinar pisau sudah menyambar tiba. Dan Koei Lok Ong ternyata benar tidak bergerak atau menggelak. Tapi pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras, Bayangan Uling Kiong Chu melayang mundur beberapa tombak, Di depannya sudah berdiri seorang berbaju hitam bertubuh tinggi kurus, Dia inilah Toko Siang. A.I., Koei Lok Ong benar-benar menjilat kembali ucapannya sendiri, E.J. Koei Jin. Koei Lok Ong tersenyum, Katanya, Meski aku sudah berjanji, Tapi orang lain yang keberatan, Apa boleh buat? Masa Ong ya takut dan tunduk pada nyatanya E.U. Leng Kiong Chu tertawa. Matelumlah, Bila aku mati berarti pecah periuk nasinya, Soalnya menyangkut untung ruginya, Kan tidak dapat menyalahkan dia, Ujar Koei Lok Ong. Aku pun ada penyakit yang harus disembuhkan dengan makan hatimu, Mendadak Toko Siang berkata kepada E.U. Leng Kiong Chu. Apa betul? E.U. Leng Kiong Chu menegas, Jika kau betul, Aku juga betul, Jawab Toko Siang. Huh, kau kira aku pun pelit serupa Ong ya kalian, Kata E.U. Leng dengan tertawa. Ini, Jika kau mau, Boleh ambil. Habis bicara, Mendadak ia tarik kain sari dan merobek dada baju sendiri, Sehingga kelihatan dadanya yang putih bersih, Montok dan kenyal memesona. Seketika Koei Lok Ong dan Sim Long jadi melongo. Toko Siang menjadi bingung menghadapi dada telanjang demikian, Napas pun terasa sesat. Ayolah maju, Ambil saja, Kau takut apa seru E.U. Leng Kiong Chu pula. Biji leher Toko Siang tampak naik turun dan tidak sanggup bersuara. E.U. Leng Kiong Chu lantas mendekatinya malah, Dada bajunya ditariknya lebih terbuka, Ucapnya lembut, Eh, Coba kau pegang, Hatiku lagi berdetak, Dadaku juga hangat. Semua ini ku berikan padamu, Kenapa tidak kau ambil? Kau, Kau, Mendadak Toko Siang berteriak murka, Perawakannya yang tinggi tegak itu tiba-tiba berguncang. Segera E.U. Leng Kiong Chu tertawa nyaring lagi dan berkata, Wah, Tampaknya sekarang hati siapapun tidak ada gunanya bagaimu. Ketika tangan Toko Siang menghantam, E.U. Leng Kiong Chu diam saja, Namun sewaktu telapak tangannya menyentuh dada E.U. Leng Kiong Chu, Kontan tubuhnya lantas loboh terjengkang. Kau E.U. Leng Kiong Chu tetap bersabar, Ia malah tertawa, Haha, Mati di bawah bunga, Jadi setan pun gembira. Memang, Dapat melihat dada Kiong Chu kami, Matip pun tidak penasaran, Tukas Kho Jin dengan tertawa. Ia melirik Kau E.U. Leng Kiong Chu dan Simlong sekejap, Sambungnya, Kalian juga telah melihat dada yang paling indah di dunia ini, Kalian juga boleh mati. E.U. Leng Kiong Chu lantas mendekati Kau E.U. Leng Kiong Chu lantas mendekati Kau E.U. Leng Kiong Chu lah, Ucapnya, Sekarang tidak ada lagi yang merintangi kehendak ong ya, Apakah hati ong ya boleh dihadiahkan padaku? Haha, Wajahmu saja tidak diperlihatkan kepadaku, Tapi berkeras minta hatiku, Kan terlalu tidak adil ujar Kau E.U. Leng Kiong Chu. Tubuhku sudah ong ya lihat, Apakah belum cukup ujar E.U. Leng Kiong Chu dengan tertawa? Memangnya tubuhku ini tidak berharga untuk mencari, Menukar hati ong ya? Mendadak si melau menyela, Tubuhmu saja tidak sayang diperlihatkan kepada orang, Sebaliknya wajahmu tersembunyi, Kan aneh? Jangan-jangan mukamu terlampau buruk dan tidak boleh dilihat orang? E.U. Leng Kiong Chu tertawa ngikik, Jika kau ingin melihat mukaku, Boleh kau lihat sendiri saja. Cuma jangan semaput setelah kau lihat, Sambung Ko Jin. Haha, Meski bau harum bajumu dapat membunuh Toko Siang, Harum dibalik sari belum tentu mampu membunuhku, Di tengah gelak tawa si melong tau-tau sudah berada di depan E.U. Leng Kiong Chu. Gerak cepat si melong ini sangat mengejutkan, Cepat E.U. Leng Kiong Chu melompat mundur. Loh, Katanya boleh ku lihat, Kenapa sekarang lari tanya si melong? Dan entah kera bagaimana, Tau-tau ia melayang maju lagi ke depan E.U. Leng Kiong Chu dengan gaya yang santai. Hati-hati, Jangan sampai membuat lecat kulit badannya yang halus, Seru Koei Loh Ong dengan tertawa gembira. Coba, Alangkah sayangnya Ong ya terhadap si cantik, Sampai saat ini dia masih memikirkanmu, Ujar Simlong. Sembari tertawa, Kedua tangannya lantas bergerak cepat, Dalam sekejap saja ia telah melancarkan belasan kali pukulan, Namun Yuleng Kiong Chu juga tidak kurang gesitnya, Setiap serangan si melong dapat dihindarinya dengan mulus. Walaupun begitu, Serangan si melong itu baru ujian pertama saja untuk menjajaki kelihayaan musuh, Entah masih berapa banyak serangan ikutan yang belum dilancarkannya. Namun untuk sementara belum kelihatan Simlong akan dapat menundukan lawan. Tiba-tiba Kho Jain berseru, Hi, Lelaki baik tidak bakalan berkelahi dengan orang perempuan, Orang lelaki yang mau berkelahi dengan orang perempuan pasti tidak tahu harga diri. Ketika dilihatnya Simlong tidak menghiraukannya dan tetap melancarkan serangan, Kembali ia mengentak kaki dan berteriak, Orang sisim, wah, engkau memang tidak tahu malu, Masa, lihatlah ong ya, Dia hendak meraba dada Kiong Chu. Jika aku menjadi dia juga ingin ku raba dada yang kenyal itu, Ujar Kho Eilok ong dengan tertawa. Kho Jain terbelalak, Ai, masa, Masa ong ya tidak, Tidak cemburu? Kho Eilok ong tertawa, Katanya, Jika ingin kau ganggu konsentrasi Simlong jelas kau salah hitung. Biarpun di sekeliling sini ada 200 orang membunyikan genderang juga takkan dihiraukannya. Huh, berlagak tuli dan pura-pura bisu, Terhitung kepandayan apa jengek Kho Jain. Berlagak bisu dan tuli justru adalah senjata paling baik untuk melayani orang perempuan, Ujar Kho Eilok ong. Dasar lelaki, Tidak ada seorang pun baik, Omel Kho Jain sambil mengentak kaki. Dengan menggerutu, diam-diam dari dalam lengan bajunya melayang keluar tujuh jalur benang tarak dan menyambar ke punggung Simlong tanpa bersuara. Sebenarnya Kho Jain juga menyadari senjata rahasianya takkan mampu melukai Simlong, Tujuannya cuma ingin mengacau perhatian Simlong saja untuk memperlambat daya serangannya. Untuk menghindari Yeu Haun Si atau benang arwah gentayangan yang beracun keji dan tak bersuara ini sedikitnya perhatian Simlong akan terpencar, Dengan begitu Yeu Leng Kiong Chu ada kesempatan untuk mengatasi lawan. Benarlah, ketika Simlong terpaksa menarik sebelah tangannya untuk mengebas ke belakang, Kesempatan itu segera digunakan Yeu Leng Kiong Chu untuk mendesak maju, Sebelah tangannya yang putih halus sudah mencengkeram sampai di depan Simlong. Cakar setan mencengkeram hati, itulah jurus maut andalannya. Tangan yang putih halus itu kini telah berubah serupa kaitan yang tajam. Dalam keadaan demikian bila Simlong ingin menghindarkan cengkeraman ini berarti akan terserang oleh benang maut dari belakang. Hihi, entah bagaimana rasanya hati lelaki ini, aku jadi ingin mencicipi juga, Seru Ko Jin sambil berkeplok tertawa. Siapa tahu pada saat berbahaya itulah sekonyong-konyong Simlong menggeser sedikit ke samping, Tanpa menghiraukan benang maut yang menyambar dari belakang, tangan. Berbalik meraih ke depan untuk mengepi tangan halus Yeu Leng Kiong Chu, Berbareng itu ia terus berputar ke belakang Seng Kiong Chu. Dengan kira demikian, sambil menghindari benang maut itu, Sekaligus Simlong menggunakan tubuh Yeu Leng Kiong Chu sebagai tameng, Keruan Ko Jin terkejut, untuk membatalkan serangan benang maut itu sudah tidak keburu lagi. Untunglah sebelah tangan Yeu Leng Kiong Chu masih bebas, Ia sempat mengebas dengan lengan bajunya sehingga benang itu tergulung lenyap. Pada detik lain, kempitan Simlong diperkeras, Seketika tubuh Yeu Leng Kiong Chu terasa kaku kesemutan, Lalu tidak sanggup bergerak lagi, Padahal jari tangannya mestinya bermaksud ditutupkan ke iga Simlong. Baru sekarang Yeu Leng Kiong Chu merasakan gawatnya keadaan, Teriaknya, Bangsat, akan kau apakan diriku? Lepaskan. Ko Jin juga lantas berteriak, Wah, celaka. Tolong. Orang sisim itu hendak memerkosa Kiong Chu kami. Simlong tertawa, Jika begitu, sedikitnya harus kucium pipimu dulu. Dengan lengan kanan mengetip Yeu Leng Kiong Chu, Tangan lain segera menyingkap kain penutup mukanya. Ber, berani kau lihat mukaku, Segera kematikan kasru Yeu Leng Kiong Chu dengan agak gemetar. Haha, Simlong, Mungkin gak akan membunuhmu dengan menggigit, Koei Lokong berolok sambil tertawa. Ia pun memerhatikan setiap gerak tangan Simlong dan berharap lekas menyingkap kain sari orang, Sebab ia pun sangat ingin tahu betapa wajah di balik sari itu, Apakah benar cantik atau buruk? Mengapa Yeu Leng Kiong Chu hanya memperlihatkan tubuhnya kepada orang dan berbalik menyembunyikan mukanya? Jangan-jangan terdapat sesuatu rahasia pada mukanya. Dalam pada itu perlahan Simlong mulai menyingkap kain penutup muka orang. Tapi baru saja tersingkap sedikit. Seketik air muka Simlong berubah, Serupa orang yang mendadak dicambuk satu kali, Hati bergetar sehingga kempitannya juga kendur. Kesempatan itu segera digunakan Yeu Leng Kiong Chu untuk memberosot keluar dan melompat mundur dua-tiga tombak jauhnya, Mendadak terjadi letusan disertai berhamburnya kabut merah jambon di depan, Secara ajaib tubuh Yeu Leng Kiong Chu lantas termenam hilang di tengah kabut tebal. Kejadian ini sungguh di luar dugaan, Sampai Koei Lokong juga melenggong. Terdengar suara Yeu Leng Kiong Chu berseru di tengah kabut, Simlong, sudah kau lihat wajahku, biji matamu sudah menjadi milikku, Cepat atau lambat pasti akan kuambil, pasti akan kuambil. Suaranya makin menjauh, kabut tebal pun mulai buyar dan secara ajaib Yeu Leng Kiong Chu pun menghilang. Dengan sendirinya Koei Jain belum sempat kabur. Bola matanya berputar mendadak ia tertawa ngikik dan mulai menari dengan gaya menggiurkan. Kain sari yang menutupi. Tubuhnya perlahan mulai terbuka mengikuti gaya tarinya sehingga kelihatanlah bahunya yang putih bagai salju. Keenam belas gadis jelita yang memegang lampion semula berdiri seperti patung di tempatnya, Sekarang mendadak mereka pun bergerak, lampion ditaruh, pinggang mulai bergoyang. Mereka menari dan menyanyi, tidak ada yang tahu lagu apa yang dinanyikan mereka, Nadanya lebih menyerupai orang berdesah dan berkeluh kesah, Akan tetapi suara keluhan ini terlebih menggiurkan daripada lagu merdu apapun. Suara nyanyian yang menggetar kalbu, gaya tarinya juga membetot sukma. Kain sari yang dikenakan kawanan gadis jelita itu mulai terbuka selapis demi selapis, Di bawah cahaya lampion yang terletak di lantai samar-samar kelihatan paha mereka yang panjang. Gerak tari mereka mulai berubah, Kini bukan lagi gerak tari melainkan semacam gerak erotis yang gila. Semua perubahan ini datangnya sangat cepat, Hanya dalam sekejap saja medan tempur yang seram tadi telah berubah menjadi surga yang memabukan. Asalkan lelaki yang berdarah daging, Bila mendengar suara keluh dan desah demikian, Kalau tidak terguncang perasaannya tentu orang ini tidak normal, Tentu ada penyakit. Dan sekarang si melong seperti punya penyakit. Terhadap apa yang terpampang di depan mati seolah-olah dipandang tapi tak terlihat. Ia cuma berdiri tegak di tempatnya dan bergumam seperti orang mengigau, Mengapa bisa dia? Mengapa dia? Agaknya Koei Lok Ong juga sangat ingin tahu apa yang diucapkan si melong, Tapi suara si melong tenggelam di tengah suara keluh para gadis yang menghanyutkan itu. Suara keluh mereka semakin menggelisahkan, Gaya tari mereka pun semakin gila, Dari kawanan gadis itu sama berhias butiran keringat, Muka pun merah seperti bara. Koei Lok Ong tampak terbelalak, Entah terkesima oleh adegan di depan mati atau lagi termenung, Memangnya apa yang dipikirkannya, Tentu saja tidak ada yang tahu. Sekonyong-konyong tubuh kawanan gadis itu mengejang, Anggota tubuh mereka menggeliat-geliat, Lalu gemetar dan roboh di tanah, Kulit badan mereka yang halus bergelimang di atas tanah pasir yang kasar Seakan-akan ingin merobek tubuh sendiri. Kemudian, mendadak tidak ada yang bergerak lagi, Mereka berbaring telentang, Dada mereka tampak naik turun, Napas ternyah, Semuanya tampak lemas, Seperti tidak sanggup bergerak pula. Tapi air muka mereka menampilkan semacam perasaan kepuasan yang tuntas, Seolah-olah sekarang ini dunia kiamat juga tidak dipedulikan mereka. Sejenak kemudian, Perlahan Kuljin merangkak bangun, Dengan siku menahan tubuh ia pandang Kulilokong lalu bertanya dengan, Napas masih setengah tersengal, Ong ya, apakah hengkau juga, juga sudah puas? Budak setan omel Kulilokong dengan tertawa. Lekas pergi saja kalian. Oh, Ong ya tidak, tidak menghendaki kami? Kuljin tampak melengat. Hahaha, meski kalian merasa gaya kalian sangat memikat, Tapi bagi pandanganku kalian tidak lebih cuma serombongan setan cilik yang masih berbau kencur. Ah, kak, kau, seru Kuljin sambil melompat bangun. Sudahlah, sia-sia belaka permainan kalian ini, Kata Kulilokong dengan tertawa. Lekas pakai baju kalian dan pulang saja. Bila datang lagi lain kali hendaknya jangan lupa membawa kain popok. Muka Kuljin menjadi merah, cepat ia meraih kain sari untuk menutupi tubuh sendiri, Teriaknya dengan gemas, Kau, bangsat tua, engkau bukan, bukan manusia. Serentak ia membalik tubuh dan berlari pergi. Kawanan gadis lain juga ikut berlari pergi dengan muka merah. Kulilokong terbahak-bahak, tiba-tiba ia bertepuk tangan perlahan. Sesosok bayangan kecil segera menerobos keluar dan memberi sembah hormat. Ong ya ada perintah apa? Perayawakan orang ini kecil serupa anak kecil, Nyata si manusia mini tukang bagi kartu semalam itu. Simblong juga tidak menyangka manusia kerdil ini memiliki ginkang setinggi ini. Terdengar Kulilokong lagi berkata, kuntip di belakang mereka, Selidiki tempat berkumpul mereka dan cepat memberi laporan lagi. Manusia kerdil itu mengiakan sambil menghormat. Mendadak tubuhnya melejit serupa seekor kutu, Hanya sekali berkelebat lantas menghilang. Simblong menghela nafas, Diam-diam ia mengakui anak buah Kulilokong memang tidak ada jago rendahan. Segera ia mendekati Kulilokong, Katanya sambil memberi hormat. Maafong ya bila aku tidak mampu menawan seorang perempuan lemah saja. Bahwa setan perempuan itu dapat membuat lunak hati Simkongcu, Tentu kecantikannya sukar dilukiskan, Sayang aku tidak sempat melihatnya, Kata Kulilokong dengan menyesal. Malahan aku harus bersyukur engkau telah menyelamatkan diriku, Sungguh entah kira bagaimana harus kubalas kebaikanmu. Tapi kalau aku tidak ikut turun tangan, Saat ini perempuan itu tentu sudah menjadi tawanan ong ya, Kata Simblong. Tidak, Kalau tidak dicegah olahmu, Tentu sudah kuminum araknya Dan saat ini mungkin akulah yang menjadi tawanannya. Simblong tersenyum, Masa ong ya benar-benar tidak tahu di dalam arak beracun. Bila ku tahu, Untuk apa ku minum, Kata Kulilokong. Ong ya sudah angkat cawan, Tapi sama sekali tidak tertempel di bibir, Apa yang dilakukan ong ya itu Apakah bukan sengaja hendak menguji pandanganku? Haha, Sungguh Simblong yang hebat, Hanya kau yang dapat menyelami isi hatiku, Seru Kulilokong dengan tergelak. Saat itu tokoh siang yang selalu mendampinginya Masih menggeletak di lantai dan tidak diketahui mati hidupnya, Namun sama sekali Kulilokong tidak memandangnya barang sekejap pun. Ia menarik tangan Simblong, Katanya, Pertempuran sudah selesai, Sepantasnya kuadakan sekadar pesta untuk menghargijasamu, Marilah boleh kau lihat kawanan si cantik dalam istanaku. Selir kesayangan ong ya tentu saja semuanya si cantik pilihan, Tapi yang paling ingin ku temui sekarang justru adalah seorang lelaki yang bermuka paling buruk. Kim Bubong maksudmu tanya Kulilokong? Kiranya ong ya sudah tahu. Ku sangka engkau sudah melupakan dia. Sahabat baik mana dapat ku rupakan. Haha, Sungguh luar biasa bahwa engkau dan Kim Bubong dapat terikat menjadi sahabat, Bahkan kau berani mengakui Kim Bubong sebagai sahabatmu di depanku, Ini lebih membuktikan kesetiaanmu kepada kawan. Ong ya juga menghargai diriku, Mana berani ku dusta, Kata Simblong. Kulilokong mengangguk, Bagus, Bagus. Apakah sekarang juga hendak kau temui dia? Memang sudah cukup lama ku tunggu saat seperti ini. Baik, Segera ku panggil keluar dia. Kembali Kulilokong bertepuk tangan, Segera ada orang membawakan sebuah peti kayu cendana kecil, Pembawa peti ini tinggi semampai, Seorang pemuda gagah, Tapi jelas bukan Kim Bubong. Terkesiap hati Simblong, Tanpa terasa agak berubah juga air mukanya. Dengan hormat pemuda itu mempersembahkan peti itu. Sambil menepuk peti Kulilokong lantas berkata kepada Simblong, Kau ingin melihat dia, Nah, Boleh kau buka peti ini? Simblong sudah berpengalaman, Selama hidup sudah sering menghadapi bahaya apapun, Tapi belum pernah takut seperti sekarang ini. Dalam sekejap ini kaki dan tangannya terasa dingin seluruhnya. Jangan-jangan Kim Bubong telah mengalami nasib malang. Mungkinkah isi peti adalah kepala Kim Bubong? Sungguh Simblong tidak berani memikirkannya. Peti itu berukuran panjang empat kaki dan lebarnya tidak lebih dari dua kaki, Bagian tutupnya diberi gelang bersepul emas, Peti terukir sangat indah. Waktu tangan Simblong menyentuh tutup peti yang licin, Tanpa terasa agak gemetar. Padahal dia sanggup angkat benda seberat seribu kati, Sekarang peti sekecil ini rasanya sulit untuk dibukanya. Koei Lok Ong memandangnya dengan dingin, Mendadak terambus napas panjang. Akhirnya peti terbuka juga, Koei Lok Ong yang membukanya. Tapi peti itu tampak kosong, Mana ada kepala manusia segala, Yang ada tidak lebih sepucuk surat saja. Simblong menghela napas lega. Ia ambil surat itu dan dibaca, Surat itu tertulis. Kaki dan tangan hamba sudah cacat, Meski masih ada maksud mengabdi bagi Ong ya, Namun sudah tidak bertenaga lagi untuk bersetia. Ong ya menganggap hamba sebagai orang kepercayaan, Sungguh sayang hamba tidak dapat membalas kebaikan ini dengan jiwa hamba. Sejak kini hamba mohon diri untuk menjelajahi dunia Dan entah akan menetap di mana nanti. Namun budi yang kuterima dan dendam yang kusimpan tetap takkan ku lupakan, Kelak bila mana ada kesempatan dan mendapatkan tenaga untuk membalas budi dan menuntut dendam, Tentu hamba akan kembali mengabdi di bawah Ong ya. Habis membaca surat itu, Simbang jadi melongo. Keempat duta bawahanku kini sebagian sudah mati, Sebagian lagi sudah angkat kaki, Sudah habis semua, Namun begitu aku tidak perlu menyesal dan tetap gembira, Apakah kau tahu apa sebabnya? Tanya Koei Lok Ong dengan tergelak. Tidak tahu, Jawab Simlong. Sebab aku sudah mempunyai dirimu, Dengan tenagamu seorang lebih dari cukup untuk menambah kehilangan tenaga keempat duta itu, Ujar Koei Lok Ong. Di tengah gelak tertawanya ia gandeng tangan Simlong dan diajak masuk ke ruangan belakang. Betapa indah tempat tinggal Koei Lok Ong sungguh sukar dilukuskan dengan kata-kata apapun. Di dalam ruangan ada belasan gadis maha jelita, Ada yang berdiri, Ada yang duduk setengah berbaring, Ada yang asik bersolek, Yang berduduk kelihatan kedua kakinya yang putih mulus. Kawanan gadis jelita itu kaget juga ketika melihat Koei Lok Ong datang membawa seorang pemuda. Mereka sama memandang Simlong dengan terbelalak seperti pada wajah anak muda itu berbunga. Ada lelaki lain masuk ke ruangan rahasia ini, hal ini tidak pernah terjadi sebelum ini. Siapakah sesungguhnya pemuda ini? Mengapa Ong ya sedemikian menghargai dia, bukan saja membawanya masuk ke ruangan terlarang bagi kaum lelaki itu, bahkan menggandeng tangannya dengan akrab. Mereka pun terkesima oleh senyuman Simlong yang khas itu, senyuman yang memikat, menyenangkan, tapi juga mengemaskan. Hahaha, ku kira hanya kaum lelaki saja yang melotot melihat perempuan cantik, kiranya kel orang perempuan melihat pemuda cakap juga sama linglung seperti ini, seru Koei Lok Ong dengan tertawa. Kawanan gadis jelita itu menjadi jengah dan sama menunduk, ada yang tertawa nyekikik, ada yang melirik lagi ke arah Simlong. Koei Lok Ong menepuk punja Simlong dengan tertawa, katanya, bagaimana pendapatmu mengenai mereka? Semuanya secantik bidadari, jawab Simlong. Pantas Ong ya tidak tergiur sama sekali oleh kawanan gadis geni tadi. Kau suka yang mana, segera ku berikan padamu, kata Koei Lok Ong. Hamba tidak berani, Simlong. Koei Lok Ong terbelalak, setiap gadis jelita di sini berani ku katakan jarang ada bandingannya, biarpun selir simpanan Raja Negeri Tionggoan juga tidak lebih daripada ini. Masa tiada seorang pun kau sukai? Cantiknya memang sangat cantik, cuma sayang cantik karena bersolek. Ujar Simlong. Wahai Simlong, tinggi amat penilaianmu, ujar Koei Lok Ong. Memangnya kau sangka kecantikan setan perempuan itu benar tidak ada bandingannya di dunia ini? Tanyanya kemudian. Simlong hanya tertawa saja tanpa menjawab. Baik, biar ku perlihatkan orang cantik benar-benar di bumi ini, ucap Koei Lok Ong akhirnya. Setelah kau lihat dia, jika tetap kau katakan Yeuleng Koei itu lebih cantik, anggaplah aku yang kalah. Segera ia tarik tangan Simlong lagi dan menambahkan, cuma setelah kau lihat dia, jangan sekali-kali kau jatuh hati padanya. Segala apa dapat ku berikan padamu, hanya dia saja. Mendadak ia menengadah dan tergelak keras, jelas dia sangat kelembira dan juga bangga. Simlong bergumam, semoga dia tidak membuatku kecewa. Di balik ucapannya seperti mengandung makna yang dalam, cuma sayang tidak dirasakan oleh Koei Lok Ong di dalam ruangan rahasia itu ternyata masih ada kamar rahasia lagi. Simlong ikut Koei Lok Ong menyusur berlapis-lapis tabir, sayup-sayup terdengar celoteh kawanan gadis jelita tadi yang mengomel, mencibir, dan memaki atas sikap angkuh Simlong. Wahai Simlong, seharusnya jangankah singgung perasaan mereka, dengan demikian betapa anak perempuan tadi akan kecewa dan berduka, ujar Koei Lok Ong. Hamba memang seorang lelaki kasar, mana dapat membandingi Ong ya yang pandai membujuk rayu. Simlong tersenyum. SSST, mendadak Koei Lok Ong mendesis, jangan keras-keras, langkahmu juga perlahan sedikit, tubuhnya lemah, tidak tahan terkejut. Diam-diam Simlong merasa geli, tak tersangka Koei Lok Ong sedemikian sayang kepada si cantik yang dimaksud. Tiba-tiba terpikir olehnya, tapi apakah dia memang benar orang yang kubayangkan itu? Tertampak di ujung sana ada sebuah pintu mungil. Sudah macam-macam pintu yang pernah dilihat Simlong, baik pintu terbuat dari kayu atau dari logam, tapi daun pintu ini lain daripada yang lain. Daun pintu ini terbingkai dari bunga segar, beribu kuntum bunga yang berwarna-warni secara artistik dikarang menjadi satu, sungguh seni merangkai bunga yang bernilai tinggi. Dua orang genduk cilik tampak berdiri bersendah di depan pintu, ketika melihat Koei Lok Ong muncul, serem tak mereka menyembah dan menyapa, pagi benar hari ini Ong ya datang kemari. Metu kedua genduk itu pun tiada hentinya mengerling Simlong, meski usianya masih kecil, namun lirikan meta mereka bisa membuat orang semaput. Hari ini bukan kedatanganku terlalu pagi, tapi kedatanganku kemarin yang terlalu malam, ujar Koei Lok Ong dengan tertawa. Memang, kata si genduk yang sebelah kiri dengan kenes, setiap malam mungnya pasti datang menjenguk Nona, hanya semalam. Ai, Nona telah menunggu hingga cemas dan Ong ya tetap tidak muncul. Apakah betul dia cemas menunggu kedatanganku tanya Koei Lok Ong? Masa hamba berdusta, kalau Ong ya tidak percaya kepada Yanji, silakan tanya kepada Yanji, jawab genduk itu sambil melirik kawannya sekejap. Betul, segera kawannya, Yanji, menukas, jelas Nona menunggu dengan gelisah, saking tak sabar sampai bunga melati yang menjadi kesayangannya itu diremas-remas. Dan saat ini apakah Nona sudah tidur desis Koei Lok Ong? Baru saja minum setengah mangkuk kuah jinsom, mungkin lagi tidur, jawab Yangji. Oh, tertampil rasa kecewa Koei Lok Ong, tapi tampaknya juga tidak berani membangunkan si cantik. Saat ini sebaiknya Ong ya menunggu sebentar di depan sambil minum teh, sebentar bila Nona sudah mendusin segera Engji dan Yanji akan memanggil Ong ya ke sini.